Hama kumbang janur merupakan hama utama tanaman kelapa di Indonesia. Hama ini bikin mumet petani kelapa karena sejak kecil sampai tanaman tua pun diserang terus. Hama kumbang janur ini bernama Latin Brontispa longissima. Hama ini mempunyai ordo, koleoptera dan famili, Crisomelidae. Brontispa merupakan hama polifak famili Palmae, dan hama asli Indonesia, Pulau Aru. Saat ini ditemukan di seluruh wilayah Indonesia. Menyebar hingga Indochina dan Polinesia. Fase yang menjadi hama adalah larva dan imago. Imago merupakan serangga nokturnal sehingga kalau siang hari susah ditemukan. Larva dan imago hidup dalam lipatan pucuk daun kelapa, janur, dan menghindari sinar matahari. Menyerang berbagai stadia tanaman kelapa. Memakan jaringan mesofil daun secara memanjang sehingga membentuk garis-garis nekrosis. Lama siklus hidup Brontispa longissima adalah 75 hari dan terdapat 4-5 generasi dalam 1 tahun. Persentase telur menetas hatching rate sekitar 75% dengan jumlah telur tanda kurang lebih 120 telur per betina. Telur diletakkan satu-satu ataupun berkelompok dengan 2-5 telur per kelompok. Karena merupakan hama asli Indonesia, populasinya merata di setiap daerah. Aktivitas makan Brontispa longissima menyebabkan nekrosis pada janur. Lalu saat daun tersebut terbuka menjadi kecoklatan, mengeriput dan kering. Serangan pada tanaman mudah bisa mengakibatkan kematian dan pengurangan produktivitas pada tanaman menghasilkan. Serangan kumbang ini biasanya berbarengan dengan serangan Oryctes rhinoceros, kutu putih dan Rinkophorus ferugines sehingga memperparah tingkat serangannya. Pengendalian, biologis, secara preventif, dapat dilakukan dengan memperbanyak musuh alaminya. Musuh alami lainnya, cendawan entomopatogen metarhizium anisopliae dan biuferia basiana. Pengendalian, kultur teknis, secara mekanis fisik, dengan mengikat, memotong dan membakar janur kelapa yang terserang. Cara ini hanya efektif untuk tanaman pendek. Pengendalian, kimiawi, secara supresif kuratif, dengan aplikasi insektisida berbahan aktif karbaril, asefat atau dimetoat. Aplikasi dengan metode foliar spray atau kocor pada janur. Pengendalian dengan menggunakan insektisida sintetik dilakukan saat terjadi outbreak, ambang kerusakan, 10 ekor pohon. Aplikasi insektisida harus pada janur yang sudah agak membuka. Janur masih menutup dibuka manual 60 cm di atas pangkal dengan menggosok-gosokkan janur dengan gerakan memutar hingga janur terbuka baru di aplikasi. Aplikasi insektisida diulangi dalam satu minggu agar mengenai larva yang baru menetas. Terima kasih. Terima kasih.